Al-Fatihah Seakan-akan Kalau solatnya lulus Yang lain itu dikira Sedekahnya, etikafnya Berbaiknya kepada jirannya Tapi kalau solatnya fail Yang lain tak dipandang Sehingga solat menjadi sebab syafaat kepada amal-ibadah yang lain Nabi SAW Akan runtuh tiang agama ini satu demi satu Yang pertama akan runtuh sistem pemerintahan Yang terakhir akan runtuh daripada tiang agama sembahyang Dalam hadith yang lain ini solat Bila mana dilakukan oleh seseorang Akan menjadi penepis di dalam kuburnya Daripada adab Sehingga tiada ruang adab Akan masuk kepada seseorang Bila mana ia termasuk daripada orang yang menjaga sembahyang Jadi pendinding Malah ada diantara doa yang diminta oleh salah seorang Di dalam Al-Quran Al-Karim Ya Allah jadikan aku orang yang menirikan sembahyang Dan keturunanku Supaya ambil kira dalam solat Bukan kita je Tapi keturunan Anak, cucu, ambil berat Di antara pujian Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Ismail alaihi salam Karena mengajak kepada ahli keluarganya Untuk mendirikan solat Wa'amur ahlakabish salati wastabir Alayhu Perintahkan kepada keluarganya Untuk mendirikan solat Dan sabartah kamu melaksanakannya Abad bin Bishr dan Ammar bin Yasir Ditugaskan untuk menjaga keadaan dalam satu peperangan Abad bin Bishr dia solat Atau Ammar bin Yasir Kemudian ada satu musuh Dia menghunuskan panahnya Kenal kepada badannya Bukan tempat yang memajikan Diambil itu panah yang jatuhkan Dia sambung balik ke solat Panah yang kedua kenal Dikencambut kali yang kedua Sampai kali yang ketiga Baru dipercepat solatnya Darah memasah di tubuh badannya Selesai dikejutkan satu kawannya lagi yang sedang tidur Kalau dirinya dalam keadaan lemah Karena darah sudah banyak Keluar Kata kawan yang berkata Kenapa kamu Kali pertama Kenapa panah tak kejutkan aku Dia baca Aku sudah membaca Al-Quran Dalam satu riwayat Kata membaca surat Al-Ghahfi Sedang menikmati bacaan Al-Quran Aku enggan untuk memutuskan bacaan Al-Quran Jadi tak memutuskan bacaan Al-Quran Kalau bukan oleh Karena tugasan yang Nabi berikan kepada aku Untuk menjadi pengawas Maka aku tak akan putuskan bacaan Al-Quran Walaupun panah yang berikutnya akan mengumum kepada aku Kalau dia tak berhenti Tak dipercepat solatnya Dia kenal Dia mati Dia tak jalankan tugas Itu pun dipercepat Bukan karena sakit Karena tak jalankan tugas Dia tak jalankan tugas